Pemirsa jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Lonsa Periangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Dari kota Tasik Malaya, Jawa Barat, tim Liputan Lonsa Periangan mengabarkan. Apalagi tadi berkaitan dengan bobot keseberdayaan masyarakat, Gotong Royong, potensi juga sangat keren. Yang dari sisi penilaian rumah kelurahan ini dinilai dari tiga aspek keberintahan, keberdayaan, dan kemasyarakatan. Dan semua aspek itu kalau dari bobot, keluaran keberdayaan ini sudah memiliki nilai-nilai yang cukup tinggi. Dan ini mudah-mudahan menjadi spirit bagi masyarakat, bagi pendapatan juga. Dan mudah-mudahan ini nanti kita bisa usulkan menjadi lomba di tiga provinsi. Karena itu sudah pede ya, pada-pede ya, pada-pede ya, pada-pede ya, pada-pede ya. Dan paling tidak mudah-mudahan ini kita belum pernah tembus nih jadi juara provinsi, pernah kita menjadi juara ketiga. Dan mudah-mudahan di tahun kita usulkan, tahun 2025 ini, keberdayaan adalah salah satunya yang bisa kita doang untuk menjadi peluaran terbaik di Jawa Barat.